Ibrani Pasal 13 Peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang Sunda dan pecinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap Aku. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin Kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka, dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah, bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faidah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu misbah, dan orang-orang yang melayani kemah, tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu juga lah sebabnya. Yesus telah menderita di luar pintu gerbang, untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini, kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu, marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal, kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus, aku menasihatkan kamu, agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal, telah membawa kembali dari antara orang mati, gembala akung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik, untuk melakukan kehendaknya, dan mengerjakan di dalam kita, apa yang berkenan kepadanya, oleh Yesus Kristus. bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini, kamu sambut dengan rela hati. Sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu, ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu, dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Terima kasih telah menonton.